Intro Gelaran World Superbike atau WSBK Mandalika 2022 kini makin dekat Para rider WSBK terpantau mulai terbang menuju Indonesia Salah satunya adalah pembalap dari tim Aruba Dugati Michael Rinaldi Michael Rinaldi terpantau sedang berada di pesawat untuk menuju Indonesia Dalam Instagram storynya dia menuliskan pemberantian selanjutnya Jakarta Tulis pembalap tersebut Tak hanya pembalapnya namun kru dari tim Aruba Dugati ini juga sedang menuju Mandalika Indonesia Dalam Instagram storynya mereka sedang berada di sebuah bandara Dengan menuliskan Roto Indonesia dalam beberapa postingan Instagram Mereka datang dari bandara Dubai menuju Indonesia Kemudian ada pembalap WSBK dari Honda yaitu Iker Leukona Dia juga terpantau sedang berada di dalam pesawat dan sedang menuju Indonesia untuk kelauran WSBK 2022 nanti Sedangkan untuk rekan satu timnya yaitu Savi VRG telah berada di Lombok lebih dahulu Dan terpantau sedang menikmati indahnya sore di Lombok sambil bersepeda Tak ketinggalan dua rider WSBK dari tim pabrikan Kawasaki Alex Lowes dan Jonathan Rea Sudah tiba di Indonesia pada Senin 7 November 2022 Tak langsung menuju sirkuit Mandalika Lombok Namun kedua rider Kawasaki tersebut mampir dulu ke Jakarta Kedatangan dua pembalap tersebut ke Jakarta untuk melakukan meet and greet Di salah satu pabrikan Kawasaki di Jakarta Indonesia Dan membuat lain atau juga kawan-kawan dari sekolah Indonesia Boleh dua rakan membuat lain di belakang sekolah kita Di belakang sekolah ya Namun lainnya dari belakang sekolah Namun lainnya dari belakang sekolah ya Tapi kali ini dengan dua rakan tersebut Hai Alex Lowes Hai Mereka disambut dengan banyak sekali para penggemarnya di Jakarta Mereka juga terlihat sedang mencoba permainan pelap motor dengan perasaan bahagia Pempelap dari tim Yamaha Andrea Locatelli juga telah tiba di Indonesia Di malam pertamanya di Mandalika Lombok Dia langsung mencicipi ikan bakar di pinggir pantai Untuk rekan satu timnya Toprak Raskat Lioklu masih terpantau belum menuju sirkuit Mandalika Kemudian dari pihak Dorna Sports juga terlihat Sudah tiba di Mandalika pada Senin 7 November 2022 Kedatangan Head of World SBK di bagian sirkuit relation Dan operation Dorna Sports Eva Ciersenka Disambut langsung Direktur MGP Apriandi Satria Kepala bidang komersial and marketing WSBK Francesco Valentino Juga terpantau sudah tiba di Lombok dan disambut dengan baik Kedatangan-kedatangan para kru dan pempelap tersebut Menandakan gelaran WSBK Mandalika sudah di depan mata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!